Oke, nah itu sedikit gambaran, kemudian mata kuliah penyimpanan energi adalah mata kuliah di ITS yang disebut sebagai mata kuliah pengayaan, di mana pesertanya atau yang mengambil mata kuliah ini boleh dari departemen apapun, di ITS. Jadi ini pesertanya lintas departemen, walaupun hostnya adalah kimia. Nah, di penyimpanan energi kali ini, pesertanya adalah dari kimia, fisika, kemudian ada teknik material. Kayaknya ada teknik kimia juga, kalau tidak salah. Jadi, cuman dari beragam departemen, dan semester ini rekor ini, karena pesertanya 47 orang, biasanya paling banyak 15 orang. Jadi 47, kemudian juga mata kuliah ini didesain memang berbahasa Inggris, tapi karena 47 orang, saya tidak sanggup mengoreksinya, sehingga untuk tahun ini, untuk yang sekarang ini disampaikan dalam bahasa Indonesia. Nanti mungkin ke depan akan dikembalikan bahasa Inggris, karena infrastrukturnya sudah memadai, sudah ada My ITS Classroom, dan sebagainya, sehingga nanti akan bisa lebih mudah. Nah, mahasiswa yang ikut di sini, mahasiswa penyimpanan energi, ini diabsin juga keadirannya, dan ini bagian dari proses pembelajaran, yang mudah-mudahan dengan ini, pengayaan, mata kuliah pengayaan yang betul-betul memperkaya wawasan dan pengetahuan ada di mahasiswa semua, di mana hal itu akan bermanfaat, yang ini nanti akan bermanfaat, baik untuk pembelajaran karir, maupun masa depan, adik-adik semua, serta mata kuliah penyimpanan energi. Nah, selain mahasiswa penyimpanan energi, kami juga mengundang, jadi setelah terbuka, ya, dosen-dosen, dan mahasiswa yang lain yang berkenan di sini, untuk sharing informasi, dan juga menggali matahari. Pak Trianda, tolong Pak Moki diberi hak untuk presentasi, waktunya maksimum sampai jam 14.30, ya, mudah-mudahan itu sempat dengan diskusinya. Waktu dan tempat kami siap persiakan untuk Pak Moki. Untuk peserta yang lain, mohon mikrofonnya dimatikan, ya, mikrofonnya dimatikan supaya nanti kita bisa lihat tamu dari Pak Moki dengan, ya, kalau ada pertanyaan langsung bisa dituliskan di set, ya, atau nanti bisa ditanyakan dengan raise hand, ya, angkat tangannya, ya. Terima kasih banyak Pak Prof. Hamzah, Pak Trianda, dan Pak Prof. Joko, dan adik-adik yang saya banggakan, rekan-rekan mahasiswa, selamat siang, waktu Surabaya, selamat pagi, kalau kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah share screen, sudah terlihat ya Pak Prof. Hamzah, ya. Jadi, insya Allah beberapa menit ke depan, saya akan presentasi mengenai energi. khususnya energi for transportation. Jadi, judulnya adalah Some Highlights on Greener Shift in Energy for Transportation. Terima kasih banyak sebelumnya kepada Pak Prof. Hamzah yang sudah mengundang kami di lecture series ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk adik-adik mahasiswa, sedikit perkenalan dari kami. Saya saat ini di Timur Tengah, di Arab Saudi. Alhamdulillah, yang disebut sebagai World Class Profesor. Alhamdulillah, juga dengan ITS sudah beberapa kali berkunjung, terutama tahun 2019 yang lalu. Saya di ITS selama 14 hari. Alhamdulillah. Perkenalan mengenai aktivitas. Kami mengerjakan proyek-proyek yang bersifat applied, yang di-sponsori oleh perusahaan setempat. Di Arab Saudi ada dua perusahaan besar yang berkaitan dengan bidang kami, yaitu Saudi Aramco dan Sabik. Alhamdulillah, untuk studi dengan Saudi Aramco sudah semakin maju menuju fase komersialisasi. Sudah TRL, teknologi readiness levelnya sekitar 5. Alhamdulillah juga kami cukup produktif. Jadi, dalam satu tahun itu sekitar 20 ISI papers. Ini ada beberapa data seperti H-Index, keterlibatan di jurnal, kemudian proyek-proyek yang kami sudah execute. Karena didanai oleh industri, jadi kami juga ada kewajiban untuk aktif di patenting, US patents, dan seterusnya. Kemudian, ini sedikit mengenai lokasi. Kami berada di Timur Arab Saudi. Jadi, kalau kita lihat sebelum 1930, Timur Tengah itu perandamannya berbasiskan air. Kemudian, mulai dari sekitar 1933, dimulai industri migas di sini. Jadi, kami merupakan bagian dari industri migas di Arab Saudi. Sekarang kita pindah ke Indonesia. Kita melihat permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia. Saat ini Indonesia adalah oil importer, jadi kita membeli minyak dari luar negeri, dan impor bensin juga cukup besar, impor petrochemicals juga tinggi. Kemudian, untuk kehidupan sehari-hari LPG kita juga impornya cukup tinggi. Dan untuk memenuhi itu, kita kemudian melihat apa yang kita miliki di Indonesia. Jadi, ini beberapa potensi yang ada di Indonesia. Kita punya minyak bumi, natural gas, dan batu bara, dan juga tentunya renewables. Kalau kita lihat di chart ini, yang dari RUEN, National Energy Master Plan, kita memiliki mata depan yang cukup menantang, terutama 2025, kemudian kita bisa lihat lagi 2020, jika potensi minyak bumi semakin menurun. Kita bisa samarikan, di sini beberapa tantangan bagi Indonesia di bidang energi. kita bisa lihat, antara lain tantangannya adalah tingginya impor, kemudian masih perlunya kita meningkatkan kapasitas gasolin, sebagai BBM utama, kemudian kebutuhan LPG yang tinggi. Kalau kita lihat ini sudah termaktub di 8 strategi dari Economic Transformation yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian di tahun 2019. Kita bisa melihat di sini, apa saja sih yang diperlukan saat kita memilih energi masa depan di Indonesia, terutama tentu kita melihat resources, apa yang kita miliki, kemudian kita membutuhkan ketahanan energi, dan kemudian kita juga berharap dari sini ada penciptaan lapangan kerja, dan dibutuhkan infrastruktur. Yang menjadi konsep kita tentu adalah keekonomian, keekonomian menjadi salah satu pertimbangan yang sangat penting, dan teknologi advancement. Seberapa maju kita di pengembangan teknologi tersebut. Nah, untuk itu diperlukan sentra ekonomi baru. Jadi, energy storage, salah satu sentra ekonomi baru yang diharapkan semakin berkembang di Indonesia dengan produksi baterai untuk mobil listrik, dan juga untuk manufacturing mobil listrik di Indonesia. Nah, sekarang kita lihat bagaimana menciptakan sentra ekonomi berbasis sumber daya alam ini. Kita sudah punya sentra ekonomi dari minyak bumi, kemudian kita juga punya sentra ekonomi dari gas alam, kita punya banyak LNG plants, sentra ekonomi dari batubara, ini sedang berusaha digerakkan ke arah hilir. Jadi, ada program pemerintah untuk hilirisasi batubara, untuk memproduksi DMI, untuk memproduksi kemikals, dan seterusnya. Kemudian, saat ini kita sudah memiliki sentra ekonomi dari minyak nabati, dan kita berharap ke depannya semakin banyak bahan bakar nabati yang bisa dihasilkan dari minyak nabati. Jadi, kalau kita melihat sumber-sumber penghasilan bagi negara kita, kita bisa melihat bahwa oil and gas masih cukup dominan, kemudian minyak sawit, kemudian ada batubara dan mining dan metals. Jadi, saya berusaha meng-capture beberapa potensi ini di presentasi ini. Ini Indonesia. Setelah dari Indonesia, kita melihat lagi secara global apa yang terjadi di dunia saat ini. Saat ini di dunia dengan concern terhadap climate change, perubahan cuaca. Jadi, kita melihat ada usaha yang cukup serius untuk decarbonization. Dekarbonization mengurangi jumlah karbon yang beredar. Jadi, kalau kita dulu ada oil production untuk BBM, kemudian Amerika, Brazil, dan beberapa negara lain masuk ke bioethanol, dan kita Indonesia saat ini sebagai pemimpin dunia untuk biodiesel. Jadi, ini ada usaha untuk shifting dari petroleum and gas ke renewables. kemudian kita juga melihat ada usaha untuk mempopularkan bahan bakar gas. Ini bahan bakar gas di sini. Beberapa negara berhasil. Pakistan misalnya punya program yang cukup besar, India punya program, dan seterusnya. Tapi di Indonesia ini masih cukup menantang. kemudian ke depannya juga kita berharap akan ada switch ke hydrogen vehicles, kemudian di mana kita menggunakan fuel cell untuk mobility ini ya. Jadi, hydrogen mobility. Kemudian di beberapa negara, di Tesla misalnya di Amerika, kemudian di Norway, di China, ada usaha cukup serius untuk switch ke electricity. Jadi, kita bisa lihat kita ada, ini salah satu tema besar saat ini adalah decarbonization. Bekurangnya jumlah karbon, dari ini karbon to hydrogen ratio, dari 0,45 turun ke jenis per 4. Kalau dari hidrogen itu karbonnya sudah zero, dan kemudian ke electricity. Ini tentu akan membawa perubahan yang cukup signifikan. terutama bagi Indonesia yang juga memiliki potensi nikel dan logam-logam lainnya yang bisa digunakan untuk memproduksi baterai. Apa yang terjadi dengan industri petrokimia kita dan kilang-kilang kita pada saat nanti mungkin electric vehicles semakin dominan setelah tahun 2035? Nanti kita akan melihat yang disebut sebagai Zero Gasoline Refinery. Jadi, refinery kita akan diarahkan lebih untuk memproduksi petrochemicals. Kemudian, kita juga melihat shift ke biofuels. Jadi, ini kalau kita lihat biofuels, ini kita urutkan berdasarkan teknologi readiness level dari skala lab, kemudian mulai kita membuat prototipe, demonstration, dan akhirnya commercialization. Ada beberapa teknologi itu sudah memasuk ke fase commercialization ya, seperti biodiesel, green diesel, Fertamina akan segera memproduksi green diesel juga. Kemudian sugarcane etanol, ini masih terkendala feedstock ya, jadi jumlah pabrik gula kita masih terbatas, sehingga molasel kita juga terbatas, dan beberapa yang lainnya masih sedang dikerjakan. Co-processing FCC, Fertamina, dan beberapa instansi lain. Kemudian gasification, skala kecil sudah mulai, pang oil, milifluens, pomeh menjadi biogas, itu sudah dimulai ya, di Kalimantan Timur. Jadi, beberapa teknologi dari biofuels ini sudah ready, tinggal kita memperkuat peningkatan produksinya di Indonesia, dan beberapa masih fase demonstration. Kalau berbasiskan bahan bakar nabati, karena vegetable oil ini cukup besar jumlahnya di Indonesia, kita bisa melihat akan ada transition period yang saat ini terjadi, kita masih menggunakan palm oil yang jumlahnya banyak, tapi kita berharap ke depannya kita lebih memiliki banyak lagi bahan baku ini, karena saat ini palm oil harganya tinggi sekali, jadi kita berharap akan ada kebun energi yang bisa didikasikan untuk menghasilkan minyak-minyak nabati di masa depannya. Jadi, pada saat itu kita bisa eksekusi tidak hanya bio diesel, green diesel, dan juga oleochemicals. Ini transisi dari petroleum ke vegetable oil. Kemudian, kita juga melihat potensi-potensi gas di Indonesia, natural gas kita punya ada proyek Abadi, kemudian ada proyek Natuna yang juga besar, tapi mengandung banyak CO2, kemudian kita juga memiliki banyak potensi biogas. Di Indonesia, kita memiliki lebih dari 700 pabrik kelapa sawit yang semuanya memiliki potensi produksi biomethane. Nah, dari biomethane ini nanti bersama-sama dengan natural gas, kita bisa produksi CNG, compressed natural gas, atau bisa dipakai untuk produksi elektrisiti, atau bisa juga untuk bahan baku petrochemicals. Ini beberapa reaksinya, seperti CO2 reforming of methane, menjadi sin gas, sin gasnya dirubah jadi metanol, dan metanolnya bisa dirubah menjadi diametil ether. Ini shift yang juga kita harap makin populer di Indonesia ya. Ini sudah dimulai di Kalimantan Timur, satu pabrik kelapa sawit yang mengolah biomethane menjadi biomethane, dan biomethane menjadi biocNG, dan seterusnya. Nanti saya juga akan ada highlight tentang DMI di Indonesia. Nah, ini shift yang lebih long term, yang lebih di masa depan, kita melihat ini pertama-tama kita masih menggunakan liquid, liquid hydrocarbon, kemudian di sini kita ada natural gas, kita lihat ya, natural gas vehicle, bio-CNG, hydrogen, kemudian kita juga saat ini sudah ada program nasional untuk mobil listrik, tentunya dengan kondisi yang, listrik yang dari batu bara. Jadi nanti saya akan ada beberapa slide mengenai bagaimana caranya kita meminumkan polusi lingkungan pada saat listrik kita masih mostly berasal dari batu bara. Kemudian harapannya di masa depan tentu akan ada pure renewables ya. Jadi ada hydrogen dan listrik yang dihasilkan dari solar, dari turbin, dari geothermal, dan juga mungkin nuklir. Ini sesuatu yang mungkin kita miliki di masa depan. Nah, di masa transisi ini, ketika kita masih menggunakan mostly batu bara untuk menghasilkan listrik, tentu kita perlu meng-capture CO2 yang dirilis oleh power plant kita. Dan juga kita juga memiliki potensi yang cukup besar untuk produksi baterai nasional. Jadi ini baterai merah putih. Karena kita memiliki nikel yang besar. Dan tentunya nanti akan ada juga adik-adik mahasiswa yang akan bekerja di bidang ini ya. Kita terus meningkatkan mileage atau range yang bisa ditempuh berapa kilometer dengan baterainya. Kemudian juga ada potensi untuk recycling. Karena saat ini recycling dari baterai itu masih tantangan. Ini juga beberapa pekerjaan rumah yang mungkin akan adik-adik mahasiswa hadapi di beberapa tahun ke depan. Dan di sini kita nanti akan ada perbaikan-perbaikan di seputar power plant generation. Nah mengenai bagaimana caranya kita tetap menjaga lingkungan pada saat most of the electricity coming from coal. Ini kita bisa melihat beberapa teknologi yang perlu kita kembangkan saat ini. karena lebih dari 50% dari listrik kita masih dari batu bara. Jadi selain program produksi baterai secara nasional kita juga perlu mengembangkan teknologi-teknologi yang berkaitan dengan CO2 capture and separation. Karena di dunia sangat dinamis. Bukan tidak mungkin nanti akan ada carbon tax penalty pada saat kita memproduksi karbon. Jadi kita perlu melihat beberapa teknologi seperti adsorption, membran, ini keahliannya Prof. Hanza dan kawan-kawan. Bisa polimeric, bisa ceramik. Kemudian absorption, ini juga teknologi yang cukup establish. adsorption untuk teman-teman yang bekerja dengan powder materials, porous materials seperti zeolites, porous karbon, dan seterusnya. Dan juga untuk teman-teman yang bekerja di reaksi bisa diupayakan untuk merubah CO2 ini menjadi sesuatu yang bermanfaat, yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Jadi ini beberapa shift yang saya highlight yang akan kita hadapi baik di Indonesia maupun di dunia. Yang juga menjadi tantangan bagi kita semua adalah impor petrokimia yang cukup tinggi. Jadi ini juga peluang bagi adik-adik nanti untuk berkarir di bidang petrokimia. ini kita bisa memproduksi petrokimia yang lebih besar terutama untuk chemicals-chemicals yang utama ini ya karena kebutuhannya tinggi dan growth-nya tinggi. Jadi bisa diprediksi dari berapa GDP kita pada saat itu. Jadi ini growth dari petrokimia di Indonesia sangat bagus karena kita memiliki penduduk yang sangat besar. Yang juga menarik adalah bagaimana nanti kita mengoptimumkan sumber-sumber yang ada untuk mengurangi ketergantungan kita terhadap impor. Mulai tadi sudah di-highlight, coal, nuklir, hydropower, wind, solar, geothermal. Kemudian di midstream-nya itu kita memiliki liquid, gas, hydrogen, dan kemudian elektrisitas yang nanti akan diserap oleh industri kita, oleh perumahan, dan juga untuk transportasi. Jadi kita perlu, nanti akan ada beberapa adik-adik nanti yang akan masuk ke industri-industri ini. Karena kita berharap bervariasinya energy sources ini juga akan menciptakan lapangan pekerjaan. Kemudian yang juga menarik untuk adik-adik sebagai future carrier itu di masa depan itu adalah sampah. Karena kita memiliki sampah yang sangat banyak. Jadi ini sampah misalnya yang ada di industri sawit, karena kita industri sawitnya terbesar di dunia, akan banyak juga adik-adik nanti yang bisa diserap di bisnis ini. Jadi ada banyak sampah yang saat ini masih belum optimal, yang bisa dimonetize untuk mendapatkan nilai-nilai ekonomis. Dan seperti kita ketahui bersama, mie gas kita terbatas, minyak dan gas bumi terbatas, kemudian batu bara juga tentu terbatas, yang juga menjadi masa depan bagi adik-adik nanti itu adalah bioresources, sumber-sumber nabati, biomas. Nah bagaimana caranya kita mengolah biomas itu? Agar ekonomis. Jadi ini ada konsep yang disebut sebagai cascade utilization. Dengan cascade utilization ini, kita berusaha mengambil yang mahal-mahal dulu, kemudian yang lebih murah, dan akhirnya yang paling murah. Kalau kita lihat, dalam usaha kita untuk memproduksi produk dari biomasa itu, yang paling mahal itu ada di Pharma and Fine Chemicals, saat ini juga sedang terjadi. Banyak sektor yang terimpak oleh COVID-19, tapi bidang ini masih menjadi favorit saat ini, karena kita membutuhkan suplemen, kita membutuhkan obat, dan seterusnya. Jika bahan-bahan kimia ini kita bisa ambil dari sumber-sumber bioresources kita, akan sangat menguntungkan karena harganya tinggi, walaupun mungkin volume yang dibutuhkan sedikit. Kemudian kita membutuhkan food, minyak goreng, dan seterusnya. Kemudian kita membutuhkan material lain, fertilizer, performance materials, yang volumenya juga besar, tapi tentu mungkin harganya lebih murah. Dan akhirnya kita membutuhkan fuels, bahan bakar yang volumenya sangat besar, tapi harganya lebih murah. Jadi hanya dengan memanfaatkan piramida ini, kita bisa mengeksploitasi sumber-sumber nabati yang ada di Indonesia. Ini juga memiliki pesan yang sama, kita perlu memproduksi energi dari bioresources, tapi agar ekonomis kita juga membutuhkan produksi biochemicals pada saat yang bersamaan. Jadi kita beberapa nanti adik-adik akan terjun ke bidang bioenergy, bioagriculture, eko-produks, dan biochemicals. Yang akan terjadi juga adalah shift dari building block yang semakin terbatas ke building block yang lebih banyak ada di Indonesia. Jadi kita lihat ini feedstock kita, methane, ethane, propane, nafta, dari minyak dan gas bumi yang semakin terbatas, kita perlu switch, geser nanti ke bahan baku yang banyak di Indonesia, seperti starch, sugar, dan vegetable oil. Nah, barang-bahan baku ini kemudian adalah tugas nanti adik-adik, nanti untuk merubahnya menjadi building blocks. Kalau ini di sini ada sekitar tujuh building blocks untuk industri petrokimia, kemudian industri petrokimia akan memproduksi bahan-bahan ini, dan sampai akhirnya akan dinikmati oleh masyarakat sebagai end product. Nah, akan ada juga beberapa adik-adik nanti yang akan bekerja di bidang ini, mengolah bahan baku yang terbarukan ini menjadi building blocks, dan building blocks-nya ini nanti bisa menjadi intermediate, yang akhirnya juga akan menjadi end product yang akan dinikmati oleh masyarakat. Ini yang akan terjadi in the long term, in the long run. Nah, untuk saat ini yang paling mungkin adalah kita memanfaatkan bahan bakar nambati ini secara drop-in ke bahan produksi kilang-kilang minyak kita. Jadi ini kita mengintegrasikan dari bioresources, dari circular economy dengan petro refinery kita. Apakah sudah ada success story produksi chemicals dari bahan bakar nambati? Ini jawabannya ada. Jadi ini misalnya ada beberapa perusahaan di luar negeri yang sudah memproduksi BTX. BTX ini benzene toluene silene aromatis dari waste dan juga dari biomass. Ini bisa diproduksi dari sugar, dari lignin, dan dari thermochemicals. Tantangannya tentu membuat proses ini menjadi ekonomis. Jadi produk yang dihasilkan harus bisa dicun antara bulk produk yang harganya murah, tapi volumenya besar dengan specialty chemicals yang harganya tinggi, tapi volumenya cuma sedikit. Kemudian di Amerika juga ada usaha serupa untuk memproduksi chemicals dari waste dan dari biomass. Tinggal nanti di Indonesia bagaimana? Ini adalah nanti masa depannya adik-adik dan lekan-lekan yang akan mewujudkan industri-industri ini di Indonesia. Jadi ini yang sudah kita sedikit mulai tadi. Jadi dari bioresources itu, kita akan mendapatkan biofuels dan juga chemicals. Saat ini B30 sudah program nasional, kemudian Pertamina sudah memulai dengan hydrogenated vegetable oil dengan kapasitas 1000 bar per day di bulan Juli lalu. Kemudian juga kita ada peluang untuk mengembangkan etanol gasolinya jika kita memiliki jumlah etanol yang cukup. Karena di Indonesia, industri migas kita masih memiliki jumlah pegawai yang besar. Jadi pegawai K3S, perusahaan migas Indonesia itu lebih dari 20 ribu, dan dengan service companies itu kita sekitar memiliki lebih dari 200 ribu pekerja. kita juga perlu memikirkan bagaimana agar kelangsungan industri hidrokarbon bisa seimbang dengan tren dunia. Nah ini bisa dilakukan dengan adopsi apa yang disebut sebagai circular carbon economy. Jadi di circular carbon economy ini kita mengolah CO2 menjadi sesuatu yang dapat dimanfaatkan. Ini ada carbon capture, kemudian bisa juga di store atau bisa di utilize, carbon utilization. Jadi ini yang perlu diadopsi oleh Indonesia agar potensi-potensi fosil dapat seiring sejalan dengan potensi-potensi renewables. Di sini juga ada bioenergi. Nah kembali ke bioenergi ini, apakah masih ekspensif, masih mahal? Tentunya dengan perkembangan teknologi ini akan semakin murah. Kita bisa melihat berita yang kita terima pada saat pandemi ini, sebuah perusahaan renewable energy di Skandinavia berhasil mendapatkan valuation yang lebih bagus as compared to any other oil companies, namanya Orsted. Jadi tentu dengan continuous development, kita bisa menguasai teknologi yang lebih maju agar nanti bioenergi price ini semakin murah. Ini saya highlight beberapa biofuels yang bisa diproduksi dari sumber palm oil kita. Saat ini stamina sudah mulai dengan hydro deoxygenation menghasilkan green diesel. Kemudian juga kita memiliki banyak perusahaan yang memproduksi biodiesel. saat ini masih sampai B30. Kemudian kita berharap, kita juga akan segera memiliki biogasolin. Dan tentu kita juga berharap semakin banyak bahan lapunya di Indonesia, tidak hanya dari sawit juga, tapi dari kolopilung, atau nyamplung, atau reutalis, atau kemirisunan. Ini pentingnya meningkatkan sumber-sumber nabati di Indonesia. Saat ini program biodiesel sudah menjadi program nasional, B30, walaupun untuk ke B40 masih dalam evaluasi karena saat ini harga feedstock, harga bahan baku sangat tinggi. Nah nanti di sini adik-adik dan rekan-rekan bisa bekerja juga bagaimana menurunkan harga feedstock, kemudian bagaimana menciptakan katalis yang lebih efisien, kalau bisa heterogeneous katalis yang agar mudah separation-nya, kemudian bagaimana bisa katalis ini dibikin dari bahan-bahan yang murah meriah yang ada di sekitar kita, dan untuk memudahkan separation ini bisa membuat katalis yang bersifat magnet. Ini dimungkinkan karena Indonesia memiliki sumber magnet yang banyak sekali. Jadi ini yang saat ini dilakukan oleh pemerintah, berusaha untuk meningkatkan keekonomi dari program biodiesel, melakukan simplification di proses sterilisasi agar bahan bakunya semakin murah, dan juga membuka peluang untuk teknologi-teknologi baru dan menciptakan kebun energi atau energy crops. Nanti harapannya beberapa dari adik-adik akan bekerja di bidang-bidang ini, jadi akan ada bidang-bidang yang mengaitkan antara bioekonomi dengan circular economy dan juga kebun energi. Kita berharap bahan baku semakin banyak, dan selain bahan baku juga kita tidak bisa lupakan sampah yang sangat strategis di Indonesia, jadi perlu banyak adik-adik nanti yang berkari untuk mengolah sampah, baik sampah kebun, maupun sampah domestik, dan yang lainnya. Ini jadi menggabungkan bioekonomi dengan circular economy. Tapi tentunya kita membutuhkan sinergi antara sumber-sumber energi yang ada di Indonesia. Jadi tidak ada energi yang lebih penting, semuanya penting, karena inilah yang kita sebut sebagai energi mix. Jadi kita lihat misalnya bio diesel masih membutuhkan metanol, etanolnya juga dari turunan gas alam, kemudian nanti pada saat kita memproduksi renewable diesel, kita juga membutuhkan hidrogen. Hidrogen ini saat ini yang paling murah masih menggabungi gas bumi. Saya pribadi juga berusaha untuk membuat sinergi antara renewables dengan hidrokarbon dari minyak dan gas bumi. ini beberapa proyek yang saya kerjakan yang berkaitan dengan kilang dan bioenergi. Ini tadi kita sudah bahas, yang menjadi tantangan adalah harga hidrogen. Jadi saat ini yang masih murah, yang paling murah adalah hidrogen dari gas alam, sekitar 1,6 dolar per kilogram. Harapannya di tahun 2050 ini harganya bisa diproduksi dengan harga yang sama dari renewable. Tapi saat ini memang yang paling murah masih dari gas alam. Apalagi potensi bangsa kita, bangsa kita memiliki palm oil, palm oil yang sudah kita sebutkan tadi, yang bisa menjadi bahan makanan dan juga menjadi bahan baku untuk industri minyak nabati, bahan bakar nabati. Yang juga menjadi concern kami adalah sampah. Sampah kita banyak sekali. Jadi harapannya nanti beberapa orang dari adik-adik akan bekerja di sampah pertanian dan perkebunan, agriculture waste, ini biogas, kita masa depannya cerah karena kita memiliki lebih dari 700 pabrik lapas sawit yang semuanya menghasilkan limbah cair dan limbah cairnya tentu perlu diolah untuk mendapatkan energi. Dan masa depan, kalau kita nanti memiliki lebih banyak lagi pabrik gula, kita juga siap untuk mengolah-olah senya untuk menjadi bioetano. Nah, yang akan menarik juga di generasi adik-adik dan rekan mahasiswa adalah bagaimana nanti membuat pengolahan energi dari renewables ini menjadi ekonomis. Apakah misalnya limbah cair atau PAUME itu dijadikan agar? Apakah harus dijadikan bio CNG atau dijadikan elektrisiti? Jadi ini adalah tugas adik-adik nantinya ya, mengembangkan semua arah agar semua potensi ini bisa dieksploitasi secara ekonomis. Ini beberapa skim ya yang sudah disebutkan tadi. Ini tantangan untuk adik-adik untuk mempelajari biogas, mempelajari membrane dan adsorption untuk mempurify dari biogas itu. Karena ini campuran CO2 dengan CO4. Kemudian reaksi-reaksinya juga menantang ini bagaimana merubah dari CO2 menjadi syngas, kemudian bagaimana dari syngas menjadi metanol dan dimetiliter. Syngas dalam hal ini adalah campuran dari CO dengan H2, hidrogen. Atau kita bisa juga gunakan untuk turbine, yang turbinenya nanti akan menghasilkan listrik, listriknya bisa dipakai oleh mobil listrik. Yang juga besar di Indonesia kebutuhannya adalah LPG ya. Jadi LPG ini sebagian perlu kita ganti dengan diametil heater. Diametil heaternya bisa kita bikin dari metanol. Metanol ini salah satu kemikas yang sangat strategis ya bagi Indonesia, karena dengan memperbesar produksi metanol, kita akan memperkuat biobiesel, kita akan mendapatkan bahan bakar yang lebih banyak. Jadi metanol ini bisa nanti diproduksi dari biogas, bisa dari gas yang dari batubara, dan juga bisa dari natural gas. Kita masih punya beberapa sites yang sangat strategis untuk memproduksi natural gas. Metanol ini semakin penting di Indonesia karena Indonesia juga merencanakan untuk memproduksi yang disebut sebagai alkohol OHO 20 A20. Ini campuran dari 15% metanol, 5% etanol yang dicampurkan ke bensin. Jadi ini salah satu bidang juga yang akan menarik untuk adik-adik. Saat ini metanol sudah direncanakan oleh Bakri, di Kaltim, kemudian Pertamina juga akan memiliki proyek yang sama dengan PTBA dan Air Products. Ini yang kita harapkan akan memberikan lapangan pekerjaan setelah pandemi ini. Metanol ini akan menjadi besar di Indonesia harapannya untuk memenuhi kebutuhan produksi biodiesel untuk program A20, Alkohol 20, dan seterusnya. Jadi nanti harapannya akan banyak adik-adik yang bekerja di bidang ini. metanol juga bisa dijadikan DMI, diametal ether. Diametal ether ini nanti bisa mengurangi LPG import. Ini paper yang saya tulis bersama salah satu alumni kimia ITS Ahmad Masudi. Jadi ini yang akan juga menyerap lapangan pekerjaan di beberapa tahun ke depan. Ada proyek PTBA dengan Air Products dengan Petamina, kemudian ada juga Bakri. harapannya tentu adik-adik nanti akan masuk ke bidang-bidang ini karena pada saat pandemi ini banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan banyak sektor-sektor yang mendapatkan impact secara negatif. Jadi memang ini fase-fase yang cukup menantang kalau adik-adik sedang memulai karir. yang juga penting di Indonesia adalah bahan bakar padatan karena kita itu memiliki banyak sampah padatan yang bisa diolah dengan parolesis, dengan gasification atau bisa langsung dipakai di kompor biomasa. Nah ini harapannya juga bisa memperkuat ketahanan energi nasional. Sumber-sumber sampah padat itu juga diharapkan bisa diolah lewat gasification. Ini ada paper juga dengan Pak Prof Hamza dengan Pak Bambang Sudarmanta dari teknik mesin dan tim beliau Pak Arief ini gasification dari agricultural waste. Ini topik yang cukup menantang yang akan semakin populer di Indonesia karena gasifikasi akan menjadi penting tidak hanya bagi batu bara tapi juga untuk padatan-padatan yang lainnya seperti sampah-sampah kebun dan juga sampah perumahan. Tantangannya adalah bagaimana kita membuat katalis yang ekonomis agar tar byproduct yang berpotensi untuk menyumbat itu bisa diolah. dan ini bisa kita lakukan dengan mendevelop katalis dari bahan laku yang banyak di Indonesia seperti besi dan yang lainnya. Itu yang harapan-harapan kami dan juga saya berharap adik-adik nanti akan bisa memilih beberapa bidang tersebut sebagai masa depan salah satunya ini bioenergi ini karena saat ini kita lihat bahwa liquid biofuels ini sektor yang cukup menghasilkan pekerjaan menurut ini ya Airena ini ya sudah terbukti bahwa produksi biofuels di Indonesia itu adalah sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja untuk renewables dibandingkan bidang lain karena memang untuk bidang-bidang lain itu manufacturing-nya belum di Indonesia dan salah satu sektor yang juga menjadi tumpuan perekonomian kita adalah mining jadi bagaimana caranya agar mining ini juga bisa bisa disinergikan dengan sumber-sumber energi yang ada mungkin Nandikadi pernah dengar Inalum Inalum itu adalah aluminum refinery yang ada di Sumatera Utara yang menggunakan energi renewables dari air tentunya diharapkan ke depan kita bisa mengkombinasikan ini mining companies dengan energi companies dan nanti diperlukan juga nanti new business venture dimana nanti kita bisa mengolah sampah-sampah ini menjadi sesuatu yang bermilai ekonomis mungkin demikian beberapa highlights kalau kita sambilkan kita membutuhkan banyak material yang dibutuhkan pada saat energi transition ini mostly itu katalis atau sorbent mulai dari produksi bensin bensin nabati kemudian produksi bahan bakar gas kemudian produksi bahan bakar hidrogen dan juga produksi baterai untuk mobil listrik kemudian kita juga perlu memperkuat perindustrian hilirisasi dari palm oil untuk menciptakan tapangan pekerjaan dan juga untuk memperkuat ketahanan energi dan juga terus memperkuat biofuels yang sudah ada di Indonesia mulai dari biodiesel nanti akan ada green diesel dari vitamina dan juga ada biogasolin dan harapannya di depan juga akan ada bioetanol kemudian yang juga menantang dari bidang ini adalah kita membutuhkan low cost katalis untuk deoxygenation dan untuk cracking kemudian kita membutuhkan teknologi untuk capture H2S dan juga capture CO2 dari biogas ini juga topik yang menarik untuk adik-adik nanti dalam mencari pekerjaan kemudian ke depannya kita berharap ada bahan bakar padatan yang semakin banyak digunakan baik untuk pembuah bukit listrik maupun juga untuk konsumen rumah tangga untuk mengurangi beban kebutuhan energi yang akan semakin besar di Indonesia mungkin demikian terima kasih banyak atas kesempatannya mudah-mudahan kita ada waktu untuk berdiskusi setelah presentasi ini saya kembalikan kepada Prof Hamza dan Pak Trianda terima kasih banyak terima kasih Pak Oke luar biasa review-nya tentang bahan bakar sangat lengkap dan juga sangat mencerahkan kita lihat semua tadi Pak Oke jadikan tentang trend depan dan dan review juga dan tadi kita lihat juga beberapa karya ilmiah artikel artikel review yang diterbitkan di jurnal yang berpengsi nah seperti saya katakan tadi ini mungkin tidak secara langsung berbicara tentang penyimpanan energi tapi apa yang disampaikan oleh Pak Oke ini punya kaitan langsung dengan penyimpanan energi jadi sumber-sumber energi tadi yang dibericarakan itu ya nanti akan nanya kesana baik untuk ini kesempatannya silahkan silahkan ini apa mahasiswa atau Bapak Ibu dosen untuk pertanyaan pada Pak Oke nah di jam saya ini jam 14 lewat 9 menit oke 14 9 nah itu mohon waktunya agak ini ya karena nanti jam 14.30 persis kita selesaikan karena Pak Oke akan bersiap-siap untuk selamat silahkan mungkin Pak Trianda mau mulai boleh-boleh ya oke terima kasih Pak Oke tadi sudah dirangkumkan jadi lebih enak gitu mempelajarinya oke saya mau tanya ini kan tahun kemarin 2020 akhir sampai sekarang kan di Indonesia lagi ngetrend kendaraan listrik yang masuk yang baik yang fuel maupun yang hybrid kalau yang hybrid itu beberapa yang mungkin yang paling terjangkau saat ini adalah Nissan X sama Toyota Corolla Cross hybrid itu kan pada dasarnya adalah mesin mobil listrik tapi dia bahan bakarnya masih bensin sementara yang mobil listrik asli itu mungkin yang paling terjangkau juga itu adalah Nissan Kona tapi kalau dilihat sedang Whatsapp sedang Zoom sedang Zoom oke tapi kalau dilihat kalau seumpama kita lihat infrastrukturnya Tesla yang di apa namanya di US itu untuk station supercharger nya itu untuk yang level 2 itu kan wattage nya itu kan sekitar 7200 watt ya Pak Oki nah bagaimana ini kalau menurut pandangan Pak Oki untuk yang di Indonesia itu kira-kira itu kalau sekarang yang paling ideal itu apakah semua mobil itu dibuat hybrid atau memang kita itu sudah siap untuk mobil listrik karena untuk nge-cash pun kan masih apa namanya juga masih menggunakan mungkin sumber fosil karena sel curia di kita juga belum banyak terima kasih terima kasih terima kasih banyak Pak Trianda langsung langsung silahkan jadi electric vehicles ini sebuah kini cahayaan jadi cepat akan lambat akan masuk ke Indonesia tentunya walaupun sumber listrik kita masih bervariasi nah yang juga menarik adalah perkembangan di Indonesia bahwa akibat pandangan ini kebutuhan listrik itu menurun jadi kita perlu terutama PLN saat ini sekarang berusaha untuk meningkatkan jual listrik dalam bentuk misalnya mobil listrik dan juga electric stove ya kompor listrik agar energi yang sudah di generate itu bisa bisa dijual sebagai listrik itu di satu sisi jadi kita ada versi pasokan listrik yang besar yang harus dikonsumsi yang kedua adanya tentunya harga baterai ini akan semakin murah ke depannya jadi kalau kita lihat mobil internal engine itu kemungkinan revolusinya itu sudah semakin sedikit jadi harganya dari tahun kemarin akan akan mirip-mirip sementara kalau kita lihat vehicles ini sepertiga dari harganya itu adalah harga dari baterai baterainya jika akan ada corruption atau teknologi advancement di bidang baterai ini harapannya harga baterai akan semakin turun nah ketika harga turun semakin terus semakin turun tentunya penggunaan mobil akan mungkin besar tentunya dari sini yang yang harus kita mengejar sebagai bahasa adalah pertama kita kalau bisa kita menguasai baterai itu baterainya khusus karena disesuaikan dengan potensi Indonesia jadi nikel itu kita perlu punya lebih banyak kita punya banyak dan kita perlu membuat baterai yang berbasis nikel dan mineral-mineral yang ada di Indonesia karena tentunya mungkin di Indonesia yang ada di Indonesia menyesuaikan dengan dan yang selanjutnya adalah kita berusaha untuk mengambil ekonomi dari shift ini jadi selain kita perlu memproduksi baterai nasional kita juga perlu memproduksi motor nasional ini saya rasa juga dilakukan oleh ITS dengan sangat baik kemudian mobil listrik yang kita bisa produksi sendiri dan juga bis listrik jadi karena ini menggunakan kue ekonomi yang harus kita bekerjar kita banyak orang yang membutuhkan pekerjaan dan kalau ada kans untuk memproduksi secara nasional tentu akan menyerap banyak lapangan pekerjaan untuk itu kita perlu meningkatkan tidak hanya kesiapan teknologi atau teknologi dan juga tapi juga kesiapan kita untuk memproduksi secara masal jadi manufacturing dan kemampuan kita untuk memproduksi bahan secara masal ini tidak hanya berlaku untuk baterai tentunya di saat pandemi ini kita melihat bahwa ada ruang untuk berkarya yang lebih besar karena logistiknya sedang berganggu jadi misalnya dulu mungkin kita tidak membayangkan untuk membuat ventilator membuat macam-macam dan sekarang karena logistik dunia sedang berganggu kita tiba-tiba dipacu untuk mampu memproduksi sendiri jadi harapannya shift ke elektrik ekos ini bisa dimanfaatkan oleh kita di Indonesia kita perlu banyak SDM di manufacturing di maunya yang sesuatu yang bisa nanti sentra ekonomi baru di Indonesia mungkin demikian mungkin jawabannya di Anda tapi memang tantangan yang besar untuk jangka dengkat adalah affordability karena harganya masih cukup tinggi terima kasih Pak Okie mungkin yang lain mahasiswa ini mumpung ada Pak Okie silahkan bertanya silahkan galiin punya Pak Okie ini kesempatan rangka ada sebentar pengaturannya tadi sebelum saya atur nah oke sekarang bisa unmute oke oke ada Kiki sama Ricardo yang sedang risip akan Kiki dulu Monje baik terima kasih Pak waktunya saya dari saya dari Politanik Negeri Semarang izin bertanya untuk ke depan itu kan lebih banyak produksi mobil listrik karena mungkin sudah ke bahan-bahan yang diperlukan alternatif ada bahan dasar sendiri untuk mobil listrik itu adalah nickel dan global apakah akan terjadi perubahan trend dari minyak ke mining dalam hal proses produksinya terima kasih atau 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 tadi satu lagi mahasiswa yang satu lagi siapa Pak Ricardo Ricardo iya Pak terima kasih di atas kesempatannya saya Ricardo dari teknologi 10 November ETS saya bertanya tadi kan ada penyakit sebung tentang palm oil bagaimana palm oil bisa menjadi alternatif polusi di masa depan kita sedangkan saat ini Indonesia saja mengalami boykot palm oil dari Eropa dan lain sebagainya apalagi mulai adanya kampanye-kampanye negatif tentang palm oil yang seakan-akan mengalahkan ke palm oil itu adalah sesuatu yang buruk begitu bagaimana menurut Bapak-Bapak sekalian disini solusi dari masalah tersebut sekian dari saya langsung Pak Prohamza Pak Trianda terima kasih banyak Mas Kiki dan Mas Ricardo yang pertama untuk kobold nikel jadi kalau kita lihat memang yang paling gencar ke mobil listrik ini adalah Tesla di Amerika kemudian kalau secara negara itu yang paling aktif adalah Tiongkok karena mereka memiliki banyak rare earth yang dibutuhkan kalau untuk kobold sendiri yang paling besar itu di Afrika dan itu juga yang membuat Eropa misalnya itu tidak ingin langsung memperbesar volume mobil listrik jadi di Eropa itu mereka karena ketidak adaan minerals itu mereka sekarang ingin lebih banyak shiftnya itu ke hydrogen karena hydrogen kalau kita lihat dari hulu ke hilir itu teknologi providernya itu banyak dari Eropa mulai dari membuat windmill kemudian elektrolisisnya dan seterusnya jadi kebijakan baterai itu harus bersifat lokal dimana disesuaikan dengan nutrients atau minerals yang ada di Indonesia jadi perkembangan baterai kita harus berbasis nikel karena nikel kita banyak campurannya apa saja disesuaikan dengan logam-logam lain yang ada di Indonesia itu nanti PR untuk generasi Mas Kiki dan yang di bawahnya untuk agar Indonesia bisa survive ke depannya itu tentang Cobalt nikel kemudian Mas Ricardo tentang palm oil palm oil ini sebetulnya minyaknya sehat tentu yang terjadi adalah politis jadi Eropa perlu memprotek petani mereka petani rapsid oil nah rapsid oil ini kalau kita lihat yield per hektarnya itu jauh lebih redah di bawah palm oil jadi memang tanpa proteksi mereka tidak bisa membiarkan industri rapsid oil di Eropa dan petani-petaninya kehilangan pekerjaan jadi palm oil ini lebih bersifat politis jadi tapi kan Eropa tidak bukan merupakan satu-satunya konsumen kita Indonesia sendiri negara yang besar sekali dengan 270 juta penduduk kalaupun suatu saat kita tidak bisa menjual palm oil kemana-mana itu bisa dikonsumsi sendiri jadi kita perbesar volume bahan bakarna mati kemudian kita perbesar volume oleochemicals itu bisa mengkonsumsi semua tapi tentunya karena ini bersifat politis palm oil itu masih bisa dijual ke tempat lain ke India ke tempat lain banyak banyak negara kalau mengenai nutrients yang ada di palm oil itu debatable sebenarnya jadi karena memang Indonesia butuh banyak lagi penulis-penulis di bidang ini mungkin nanti terbuka kesempatan untuk adik-adik untuk publish tentang kandungan-kandungan gizi yang ada di palm oil jadi mungkin ini sedikit jawaban saya mengenai boycott palm oil dan seterusnya mungkin demikian mas Kiki dan mas Rika baik Pak terima kasih baik Pak terima kasih Pak atas silabannya terima kasih atas silabannya atas silabannya atas silabannya yang lemay tapi itu juga tantangan untuk biodiesel B30 atau G kasarnya jadi artinya dikonsumsi sendiri saja dengan kita jumlah 200-70 juta ini tidak masalah itu itulah kelebihan apa kelebihan dari negara yang populasinya tinggi jadi kalau tidak bisa di ekspor kita misalkan itu dibandingkan misalnya dengan Australia misalnya kalau hasil itu punya produk kalau produknya tidak bisa di ekspor ya mereka tidak bisa apa-apa sebagai contoh saja sederhana dulu Australia itu ekspor riba aja nomor satu ya bagus sekali riba aja besar sekali tapi mereka hasilnya produk yang dijual keluar ini kita harus di ekspor karena dalam negeri daya serapnya tidak banyak penduduknya aja tidak sampai 20 juta begitu pasar internasional itu punya produk yang lebih murah daripada Australia mereka tidak bisa menjual produknya akhirnya Australia kemudian hanya menjual bahan bangkunya saja bijinya saja diolah di Cina lebih murah nah itu artinya nah itu membutuhkan sumbang sikipa-kita adik-adik mahasiswa ini masa depan Indonesia untuk mengembangkan sains dan teknologi yang tadi untuk penggunaan minyak sawit misalnya minyak sawit itu adalah renewable ya walaupun ada pengundulan hutan tapi juga diganti dengan sawit ada perubahan dari vegetasi hidrogen menjadi homogen ya tapi itu lebih sustainable daripada kalau hanya menembang oil dan gas dari bumi mungkin ada lagi yang lain Pak Joko mungkin mau tanya Pak Joko ini 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 saya sebentar Pak Joko silahkan diambil oh iya ini Pak Joko ngomong gimana ini saya pengen ini Pak saya pengen ada kerjasama yang yang ini yang yang benar-benar kerjasama seperti kata misalnya kerjasama dengan UTM UTM itu kerjasama Imen pumpung Pak Dekan ini Pak Dekan itu Pak Hamzang sendiri misalnya kita kalau bisa itu ada satu yang menarik biar anak-anak muda seperti Pak apa namanya itu supaya sekarang ini kesulitan kami itu adalah riset banyak tapi equipment itu kata-kata tidak memadai nah kemarin itu memadai UTM kemudian barangkali ada kerjasama yang memadai sekali misalnya Pak Hamzang mikirkan gimana apa namanya apa misalnya menjadi S3 kita seperti itu Pak oke itu barangkali atau justru tambah lebih tinggi lagi barangkali jadi Profesor itu ya Pak saya yang menarik jadi artinya ada ada ini ada ini gimana penjajakan seperti itu Pak Pak Prof Pak Joko iya Pak kami terbuka sekali Pak jadi insya Allah untuk kerjasama kita upayakan Pak sebaik-baiknya Pak baik itu dalam hal apa exchange manpower gitu ya jadi atau menulis paper bersama dan seterusnya jadi Alhamdulillah kami dari selama beberapa tahun ini sudah ada kerjasama yang berhasil misalnya dengan UII itu kita ada pengiriman dosen dari UII ke Arab Saudi UII di cover di cover beberapa hal dan kami di cover beberapa hal kemudian juga kami juga pernah ada pengalaman dengan UGM Pak jadi ada mahasiswa S3 dari UGM yang ke sini dua kali itu ya tiga bulan tiga bulan jadi juga bisa jadi bermacam-macam jenis kerjasama bisa kita explore sama-sama Pak jadi entah itu berupa mengerjakan pekerjaan bersama-sama proyek penelitian bersama pengiriman mahasiswa juga pernah kita lakukan kemudian dulu juga pernah kita dengan bantuan Kemendisek Dikti saat itu saat ini Kemendikbud itu ada misalnya pelatihan judulnya pelatihan dosen jadi ada dosen dari waktu itu ada dari UNSIA dari tiga universitas waktu itu yang datang kemudian terekspos dengan peralatan-peralatan di sini ada training SEM XRD ABD dan yang lain-lain jadi itu bisa kita usahakan Pak penelitian dalam berbagai bentuknya Pak Insya Allah Pak oke mati termit Pak oke oke pilih oh iya Pak sudah terima ya apa kepotong ya kepotong tadi bagian akhir saja jadi prinsipnya kami sangat senang sekali apalagi memberangkatkan Pak Trianda ke Arab Saudi ini senang sekali asal jangan jangan ke mana-mana ini terima kasih Pak terima kasih Pak Joko dan ini sekarang kita jam 14.32 jadi sebenarnya ya oke ini ada yang jadi ini karena waktunya ya karena waktunya sudah jam 14.30 masih inginnya dilunjutkan ini masalah waktu batasi jadi kita terpaksa hiri misalnya kalau sudah jadi tes bisa join supervision siap menunjukkan sebagainya sebagainya dan seperti tadi di tampil orang yang nampak kita ada dalam banyak siapa yang bisa masih bisa bersama panen energi nanti kalau kita mau menulis suatu review ya bisa bersama Jadi kalau yang tidak berbahasa selesai, tidak boleh. Tapi apa yang sudah kita pelajari ini mungkin world perkembangan trend energi. Kalau misalnya cari yang bahasa Inggris ini susah, kita bisa berbahasa Indonesia. Saya pikir itu. Dan ini sekali lagi saya inginkan terima kasih banyak Pak Ogi. Dan mohon maaf, ini belum ada surat-surat resminya. Tapi insya Allah akan segera diuruskan. Ini meminta terong Pak Joko sebagai kepala lab. Jadi meskipan kepada KT, KT meskipan kepada sertifikat appreciation untuk Pak Ogi. Sebagai satatan bahwa Pak Ogi telah memberikan budaya tamu di Pak Kota Sains dan Penelitian Data. Dan kami juga mohon izin, ini kuliah tamu ini akan kami catat. sebagai Pak University of KMUPM. KIPA, Indonesia of Petroleum and Mineral. Ini sangat cocok. Tidak overlap, tapi bagian dari di dalamnya. yang mudah-mudahan ini kita bisa disitakan lagi itu. Di ITS, di beberapa satatan. Sudah ada peraturan elektroniknya, sehingga tahun lalu belum ada Pak Ogi. Mungkin ada, Pak Ogi, ada closing statement mungkin? Terima kasih banyak, Pak Prof. Angzah. Ya, mudah-mudahan ini bisa terus terjalin dan bekerja sama dengan Pak Prof. Anggara, Pak Dekan, Pak Pak Joko, Pak Pak Dekan, dan adik-adik mahasiswa. Ya, mudah-mudahan saya cukup banyak dengan mahasiswa ITS di Surabaya, BCP itu di Surabaya saya ketemu banyak seperti mahasiswa. Jadi, mahasiswa kita itu bagus-bagus dengan potensial, sehingga nanti kita mendapatkan produktif, kita bisa bekerjakan sesuatu bersama-sama. Terima kasih banyak. Pak Pak Hamzah, Pak Pak Joko, Pak Tenggara, dan adik-adik, bekan-bekan dan adik-adik. Ya, terima kasih, Pak Ogi. Baik, terima kasih. Nanti akan ada sertifikat khusus. Kemudian itu yang selain mahasiswa banyak yang kita, kita akan keluarkan sertifikat lagi yang umum. Sekaligus saya sampaikan bahwa ini adalah bagi dari kuliah, penyimpanan energi di ITS ini. bagi yang berasal dari luar di ITS, ini mungkin saya lihat ada. Saya akan mencoba membuat supaya kuliah ini juga terbuka untuk mahasiswa dari luar di ITS, sebagai bagian dari lebih banyak yang menulis, lebih banyak yang kita berpikir tentang energi dan penyimpangannya, daripada tentang ilmu kimiannya. ini mungkin ada yang ini makanya bisa dikendal dari bagai bidang studi, termasuknya dari peserta lah yang baik. saya sama dengan Pak Joko, Pak Jokata, ini punya matahari yang namanya industri kimia, industri kimia, peminatnya luar biasa, banyak itu. saya menjadi host yang mewarnai kegiatan ini di lokasi pada tempat yang lain sebagai sakit sibuk di sini dan juga mahasiswa semua. dan demikian maka saya akhiri saja pertemuan ini dengan pembacaan adalah dan ini punya koneksi sekarang di sini. Tunggu kalau bisa memperhubungan bisa kontak saya. Saya tulis di ini, saya bisa dikontak di email ya. di fansuri.h at email.com Terima kasih. Terakhir, Assalamualaikum. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. nanti ada email dari Pak Oki juga. Oke. Ini ada murazamulu.gmail.com Kita bisa berkomunikasi. Tunggu. Maksimannya. Maksimannya Pak Pak Zah, Pak Trianda, Pak Prof Joko, selamat. Sama-sama. Pak Oki, ya. foto dulu kok oh iya foto dulu foto dulu silahkan dipoto kalau Pak Triandes foto jadi ini silahkan mahasiswa kamerannya dihidupkan ya mahasiswa peserta oh iya selagi nunggu Pak oke tadi materinya boleh di share enggak Pak bisa Pak nanti Pak kirim ke Pak oke alhamdulillah baik akan kami kirimkan ke peserta yang itu oke silahkan dihidupkan kameranya ini ada 60 orang oke dua slide oke 60 orang dua kelas ya tadi saya jujur tempat saya itu 70 orang satu kelas sudah diambil Pak Triandes oke saya hitung ya 3 2 1 sis sis satu lagi oke sebentar Pak oke 3 slide 2 ya 3 2 1 sis oke terima kasih saya mau dihidupkan ya terima kasih Pak Dekan terima kasih banyak Pak Joko terima kasih Pak Uki terima kasih terima kasih semuanya ini boleh meninggalkan ruang Terima kasih.